Hai Hai Tol, wah apa sih? Lihat apa? Gue lagi liat kalender Tampaknya Komentasan Dita Pak Rana ini semakin lama semakin dekat Konser di Tampak Rana, setinggal menghitung hari guys Gimana nih, Dita, ini gimana nih? Secara fisik dan mental gimana nih? Aku seneng, tapi aku nervous gitu loh kak Wajar lah kalau kamu nervous Iya lah Iya, semua orang pasti ada deg-degannya kok Tapi seneng kan? Tapi seneng, tapi aku nervous gimana ya? enggak orang mau bikin konser iya pasti dekatnya orang yang udah besok panggung terus-terusan aja tiap naik panggung pasti nervousnya iya apa-apa sih demam panggung bukannya nafas ya gugup-gugup nafas gugup itu gugup ah maksainya oke didea apakah lu takut ini pulang dulu kali ya malam jangan kemana-mana tetap di malam-malam ya apa kabar soai malam kita lagi sama kita di malam-malam malam jangan tira-tira dulu dong ya biasa kalau mau whatsapp 0815152233 atau instagramnya at malam-malamnet twitternya juga at malam-malamnet kalau mau ngomong apapun mau mention kita di instastory juga bisa iya betul eh namanya Tora iya saya kamu namanya Gusne Surya dong maaf ya dan kita hari ini iya sudah terdengar suaranya sayub-sayub yang sangat tegas walaupun suaranya kita bisik-bisik tapi powerful sekali luar biasa oh di bisik-bisik iya tadi baru bisik-bisik Dita itu panggilnya pelan-pelan kita kayak orang mau priwet ngapain sih dingin Sur dingin iya 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 aduh ah gimana nih Pak kita akan melihat bagaimana kesiapan dari Mbak Bertha yang pingin tau PNya Dita tuh dikerjain apa ga sih sama Dita Dita bilang sih kemarin, ah gampang ajaran-ajarannya Mbak Bertha udah gue lakuin itu, kecil, semua tuh cemen, pelajaran anak-anak kecil, sangat basic, katanya basic, gitu kata Dita, iya, kakau gak gitu, aku, udah ada Mbak Bertha, wadah, tidak terlihat, tiba-tiba sudah ada Mbak Bertha disitu, Mbak Bertha, selamat malam, kamu maning, kamu maning, silahkan duduk Mbak Bertha di sini, semua untuk saya, boleh, 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 silahkan Mbak Bertha, maaf ya saya lewat, saya disini duduk, apapakannya, bukan, bukan, bukan itu Berta, Mbak Bertha, Mbak Bertha, ini kan, Dita kemarin udah diajarin teknik-teknik vokal, apakah menurut Mbak Bertha, tanggal 11 ini kan, tinggal menghitung hari, udah siap belum, Dita ini menghadapi konsernya sendiri, kenapa tanya pada saya, Dari, ditinjau dari, daripada kita tanyakan kepada rumput yang bergoyang, ya dong, gak gitu, ditinjau dari, seorang vokal coachnya gitu gimana, kira-kira udah siap belum, untuk saya sih, belum, jauh, 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 tapi itu masih lumayan, kalau saya bilang, bagaimana, tanya-tanya lagi persiapannya, bagaimana persiapannya Mbak Bertha, Dita nih, konser tanggal 11, Wah, itu udah, ultrasonic, iya, iya, sedih banget suaranya, mengalahkan suara mariakir, 19.000 miliar, 19.000 miliar tahun cahaya, waduh, panjang sekali, tapi Mbak Bertha ngomongin masalah vokal, vokal itu, ada yang, katanya ada yang gift, memang udah dilahirkan dengan suara yang bagus, Gift, 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 ada T-nya, processo yang bagus, Ikoko, ada yang gift, ada yang dilatih, belajar, dilatih, maksudnya, kalau orang-orang yang gifted itu harus, harus dilatih, atau schopanya, Atau begitu aja terjadi, pertanyaan saya balik, apa, kalau kamu mau jadi petinju, latihan atau nggak? latihan, latihan sudah, begitu saja jadi yang gifted pun harus tetap latihan oh ya oh ya, yang minor oh ya kalau misalkan merasa dirinya sendiri aduh, aku kayaknya gak bisa nyanyi lama-lama dilatih, lama-lama sih itu kenapa saya menjadi galak jangan sekali-kali kamu melimit dirimu karena setiap orang itu spesial setiap orang itu spesial 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 iya, spesial iya, spesial gak mau gantian aja guys udah bagus lo disitu aja tuh iya, udah paling bagus kan orang-orang pernah mengatakan dirinya tidak bagus walaupun udah sumburan saya gitu untuk mulai belajar nyanyi dari nol gitu bagusnya di musik itu tidak ada umur oh kapanpun kamu bisa memulai kapanpun kapanpun bisa memulai asal ada semauan, ada niat ya ada bakat pastinya marah marah, marah atau marah spiritnya marah, marah marah marah, karena kalau marah itu dinamik jadi kalau misalnya, kalau marah-marah kan, misalnya ada suami, istri mu tadi kenapa marah-marah berarti dia tidak dengar, dia anggap itu kecil ya kan, dia suka gitu sebenarnya di belakang istri dia kalau gak ada istri, dia gini, tau gak, woooooh panjang, 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 bini gue tuh, woooooh panjang, nah itu, jadi kalau galak sih, gak, aku gak galak, gak merasa galak tegas doang tegas doang tegas bukan tegas doang suamimu laki-laki ya laki-laki doang sih Laki-laki doang nggak bisa enak juga ya Masa laki-laki rata-rata air Pak Birta pernah nggak digalakin balik sama anak didiknya Mbak Birta nggak pernah biasanya kalau misalnya pernah kasus di 2004 jadi anaknya itu autis jadi kita balik kita harus menghabiskan energinya dia supaya selevel, karena kita gak sebesar dia energinya kan, nah supaya sama dia harus mengajar kita, nah supaya dia itu keluar galaknya, otomatis itu memang by design galaknya ya jadi misalnya do, do, re, mi kita salah-salahin, disini disini, bukan disitu, dia keluarin aja jadi kalau energinya dia udah mulai lemes nah kita kasih arem-arem ya arem-arem sama ada jebakannya tuh satu level sudah tapi kalau galak beneran, digalakin gak? oh pernah, digalakin, pernah dikendari sama ibu-ibu dikendari itu ya tapi kalau contohnya mau beneran gak apa-apa sih jadi ibu-ibu ibu-ibu dikendari nih dia mau ambil ulekan oh siap karena kondisinya gak ada diru makan di pelabuhan jadi dia gak ambil ulekan coba kau ambil ulekan bener iya iya kalau ada ulekan gak ya kalian dicawas pahit nih kita lihat video-video ini seputar tegas atau galak nah, berusaha tetap galak kita lihat dulu nih dia lagi gemcet kayaknya ya kalau ini bukan tegas, bukan galak jadi se***** lagi ngelabrak orang sambil makan mangga muda kayak gak ada kegiatan lagi gulung-gulung tangan makan ngapain ini pakai bahasa apa ya, Kak? nyata, ada, 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 ada tiba-tiba, tanya ketutup sebelum mungkin itu bahasa kendari kali gak tau bukan dong ibu-ibu dikendari itu gimana waktu itu marah-marah jadi kalau belajar vokal kekendari deh di belakangnya gitu kita lihat video selanjutnya ada orang berusaha tugas ya kenapa kamu yang kuasa ibu Mika? siapa? siapa kamu? coba kamu siapa? hei namamu siapa? aku firman sebutlah kamu siapa? hei siapa kamu namanya siapa? siapa namanya? dimana rumahnya? hei dia kenapa? siapa namanya? dimana rumahnya? oh di tilang itu harus dicabut kuncinya biar di arah tendensi untuk melarikan diri eh aku dulu pernah tau temen aku bercandaan di jalan jadi sambil lagi iring-iringannya berdua sepeda motor terus temen aku yang naik motor ini dia narik terus nyambut kuncinya temen aku terus berhenti tiba-tiba jalan aja sendiri gitu mati-matinya dia ngomong apa? saya juga bilang aku gak cakap cepat diusah cepat diusah cepat diulang jadi aku dulu pernah ada kayak aku lagi dikunceng sama temen aku berduanya naik motor terus temen aku yang sebelah ini temen mu laki apa perempuan? rumahnya dimana? umur berapa? dia suka cerita apa-apa hal-hal yang kita gak pengen tau kalau memang dia teman baikmu tunjukkan padaku dimana kuburnya serem amat mbak lama sekali ceritanya bales dong bales dong bales dong bales dong bales dong bales dong atau mbak Berta nanti nanya bales dong gak berani nanti Dita apa sih buahnya? gue udah diulak 3 kali emang nanti Dita akan ngebalesnya pake subtitle aja ya gak bisa dong jadi konser Dita jadi diva ini mbak Berta ternyata sudah banyak sekali mendapatkan dukungan baik material maupun immaterial betul kan yang ngomongnya gitu kok immaterial itu apa aja? pertanyaannya karena dia ngucap material ini konser donasi bukan kita emang pengen mendukung Dita jadi udah banyak sekali dukungan-dukungan kalau mbak Berta mbak Berta mau liat dukungan-dukungannya sih? bukan disitu ntar ada cumplekannya aku ngeliat yang gak terlihat oh seru yang gak terlihat maksudnya yang mendukung yang banyak yang gak terlihat langsung bermunculan tadi gantung disana langsung mengantung disana lampu-lampu itu semua langsung bergantungan makhluk-makhluk yang aneh kita lihat nih kita lihat nih sekarang nih ini yang terlihat nih lihat ini dia videonya dukungan buat Dita Farah di tanggal 11 Dita jadi Dita jadi semoga kontennya sukses selalu kamu nya juga sukses selalu dan makasih dadah itu tadi dari Fabian ya aku lebih tertarik dia yang konser mana rumahnya siapa namanya tolong dicari kalau dicari ya udah nanti dibikin konser ya itu doang tadi konser banyak droplet ya kalau konser dia itu muncak dimana-mana itu kan face shield face shield kalau pakai face shield gimana keluar suaranya kalau gitu ya keluar aja kan suaranya dari mulut suaranya akan tetap keluar ada ini ada ini kan micnya di depan dia pakai face shield suaranya gak masalah oh ini disini dropletnya nempel disini semua oke kita lihat dukungan berikutnya dari Ahmad Yusuf Fasik kami mendukung Farahna jadi diva Indonesia semoga sukses konser tunggalnya Kadit oh ini ada fotonya nih kita ada fotonya nih woi kok kayak BCL ya iya bener minjem ya minjem lagi minjem lagi keren gimana kalau kita bikin pameran poster aja ya posternya keren-keren dari kemarin daripada kita bikin konser nyanyi-nyanyi kita gak tau bagaimana kalau orang bikin konser tunggal itu mbak boleh-boleh aja bikin sendiri atau harus ada karyanya dulu banyak harus baru bikin konser ya kalau misalnya bukan karyanya sendiri nanti ribut bayar royaltinya gimana mampu dia oh iya juga ya betul nanti harus punya karyanya dulu ya manajemennya tombok dulu buat bayar-bayar itu semuanya iya ya karyanya dulu dia karyanya belum ada udah kalau pancetan kita dipotong terus ya kan gak gitu jadi nanti kita balik lagi tetap di malam-malam jangan tidur dulu terima kasih terima kasih Terima kasih.